Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh sektor sumber daya alam. Diversifikasi sumber pertumbuhan menjadi mutlak guna menyikapi kondisi ekonomi global. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dodi Budi Waluyo, mengatakan progres percepatan infrastruktur adalah kunci langkah inisiatif quick win dalam diversifikasi sumber perekonomian baru. Menurut Dodi, pembangunan hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah diversifikasi sumber perekonomian yang perlu dilakukan secara struktural. Pemerintah tengah menyeragamkan dan menghilangkan kesenjangan daerah dengan sistem logistik yang baik dan konektivitas terpadu. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah membangun sejumlah infrastruktur guna menunjang hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur konektivitas. Pertama, dengan cara menggenjot integrasi moda pendukung tol laut melalui kombinasi pengangkutan logistik, termasuk melalui pengembangan short-sea shipping di wilayah pesisir sebagai alternatif angkutan barang dan melalui integrasi dengan jalan darat nasional. Yang kedua, pengembangan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua disertai penyelenggaran kereta api perintis pada 10 lintas. Khusus pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa, pengembangan difokuskan sebagai moda pengangkutan logistik. Budi Karya mengatakan, quick win yang sudah berjalan akan diintensifkan lebih dalam. Menurut Budi Karya, pihaknya akan berdayakan sejumlah peluang investasi untuk menaikkan daya saing daerah. Budi Karya juga menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan membangun sejumlah infrastruktur perintis seperti bandara perintis di sejumlah titik dengan menggunakan anggaran negara.